Memasuki puasa hari ke-8, sudah mulai terjadi gelombang mudik lebaran ke berbagai kota di Pulau Jawa. Reporter TV One, Pemirsa Adi Mulya dan juga Juru Kamera Dwi Kustantio akan memberikan informasinya untuk Anda. Adi Mulya, silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, Fahada dan Pemirsa selamat menjalankan sahur untuk bulan suci Ramadan kali ini. Dan di hari ini, tepatnya di stasiun Pasar Senen, memang pemudik sudah mulai terlihat. Nampaknya kereta api masih menjadi primadona bagi kalangan masyarakat untuk menjadi transportasi mudik lebaran. Karena selain dinilai efisien, cepat, kereta api juga dinilai memiliki tarif yang terjangkau bagi setiap kalangan. Per hari ini sekitar 455 ribu tiket kereta api untuk masa angkutan mudik lebaran telah habis terjual. Kedati pihak PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan 1 juta tiket kereta api untuk mudik lebaran dan 455 ribu tadi telah laku terjual. Untuk akal ini di tempat saya mengabarkan, tempatnya di stasiun Pasar Senen, telah terjadi pemudik yang lebih dulu untuk melangsungkan mudik lebaran demi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kali ini Fahada dan juga Pemirsa, kami akan mencari tahu nih pemudik yang akan melakukan mudik lebih dulu di luar dari masa-masa tanggal mudik lebaran. Nah, nampaknya di sini memang sudah ada beberapa pemudik yang hadir di stasiun Pasar Senen untuk melangsungkan mudik lebaran. Nah, sepertinya ada bapak-bapak yang akan melaksanakan mudik nih, Pemirsa. Halo Pak, selamat pagi. Dengan bapak siapa nih Pak? Dhani. Pak Dhani, mau mudik Pak? Iya. Untuk mudiknya nih mau kemana nih Pak kali ini Pak? Saya ke Purwokerto. Boleh diceritain Pak, kenapa memilih mudik lebih dulu di luar dari tanggal-tanggal mudik lebaran? Ya, karena tanggal mudik lebaran itu sudah full seminggu sebelum lebaran itu. Sudah full dan supaya lebih lama aja saya di kampung karena pengen berkumpul dengan keluarga. Untuk tiket ada kesulitankah Pak ketika mencarinya Pak? Sangat gampang karena, apa ya, gampang gitu belum full ya. Untuk di kampung halaman nanti berapa lama Pak? Dan di sana nanti akan ada kegiatan apa saja Pak? Ya, paling kumpul, buka bersama dengan keluarga dan ya supaya lebih lama aja, tidak seperti tahun-tahun kemarin gitu ya. Ya, rencananya di sana berapa lama dan kapan kembali ke Jakarta lagi nih Pak? Ya, sekitar sebulan lah saya di sana, ya. Dan untuk kembali ke Jakartanya lagi? Ya, seminggu sesudah lebaran. Oh, iya. Jadi di sana sudah ditunggu keluarga untuk merayakan Herai Idul Fitri begitu ya Pak? Nah, untuk di sana nih Pak, sudah berkoordinasi kah dengan keluarga akan kedatangan Bapak gitu? Ya, pasti. Sebelumnya, saya kan cari tiket dulu yang seminggu sebelum lebaran, jadinya pas lihat di itu udah full, jadinya lebih awal saya pulang duluan gitu. Karena Bapak mudik ke Purwokerto nih Pak, apa sih Pak yang dikangenin dari Purwokerto nih selama Bapak tinggal di Jakarta Pak? Ya, karena tentu saja kampung halaman aja. Untuk makanan atau apa yang khas dari Purwokerto adakah nih Pak? Banyak-banyak. Kayak gudeg apa gitu ya. Selamat menjalankan mudik Pak. Semoga bertemu keluarga di sana dengan hati yang bahagia dan semangat, penuh sukacita merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Nah, Pemirsa, itu tadi Bapak Dhani yang akan melaksanakan mudik lebih dulu di luar tanggal-tanggal masa angkutan mudik lebaran khususnya di stasiun Pasar Senen ini. Di stasiun Pasar Senen juga, Pemirsa memang tidak hanya disiapkan dari segi tiket kereta api, namun juga disiapkan pembaharuan-pembaharuan dari segi fasilitas. Adanya fasilitas-fasilitas seperti ruang bermain anak dan juga tempat-tempat yang telah disesuaikan dengan suasana hari Ramadan. Misalnya yang ada di sini, Pemirsa, bisa dilihat di sini ada dekorasi-dekorasi Ramadan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk menyemarakan bulan suci Ramadan yang penuh sukacita. Nah, Pemirsa, ini dia ornamen-ornamen Ramadan yang disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia, di mana di sini ada ketupat, ada juga gambar-gambar yang telah disesuaikan dengan kondisi Ramadan kali ini. Di belakang saya juga masih terlihat, Pemirsa, kepadatan pemudik yang dampaknya akan melakukan mudik lebih awal, di antaranya di sana ada yang sedang duduk-duduk, karena memang mudik lebih awal ini selain mendapatkan keuntungan-keuntungan dari lenggangnya, perjalanan, namun juga ada kelebihan-kelebihan seperti mendapatkan tiket yang tidak terlalu sulit, dikarenakan tiket belum full book. Nah, Pemirsa, untuk kondisi saat ini ketika memang tiket sudah habis terjual, PT Kereta Api Indonesia sebetulnya menyiapkan alternatif-alternatif lain, di antaranya fitur-fitur di aplikasi KAI Akses menyiapkan connecting fitur, di mana connecting train ini, maksud kami connecting train, para pemudik yang kehabisan tiket bisa memilih alternatif-alternatif tanggal lain, atau kereta-kereta sambungan yang nantinya bisa memudahkan menuju kampung halaman, dan juga merayakan idul fitri bersama famili. Demikian, Pemirsa. Baik, Adi Bulya, kalau Anda mendapatkan informasi dari pihak PT KAI atau Pasar Senen sendiri, ini puncak dari arus mudik jatuh pada tanggal berapa? Ya baik, Fahada dan juga Pemirsa memang puncak arus mudik dari PT Kereta Api Indonesia dikonfirmasi ada di Hamin 5 sampai dengan Hamin 1 Hariya Idul Fitri. Di situ memang disebut masa angkutan lebaran, di mana pemudik di situ akan terlihat lebih padat dari sekarang, karena sekarang memang masih pemudik yang melaksanakan mudik lebih dulu. Begitu, Fahada. Dan juga Pemirsa. Ini kan masih sekitar pukul setengah 3 pagi ya. Ada aktivitas sahur nggak sih yang Anda lihat di stasiun Pasar Senen Jakarta? Ya, Fahada dan juga Pemirsa, Seperti yang Anda lihat memang di sini nampaknya pemudik-pemudik yang akan melaksanakan perjalanan mudik, memang tidak ada spesifikasi akan melangsungkan sahur secara khusus, namun memang tadi kami melihat adanya pemudik yang membungkus nasi untuk dikonsumsi ketika menunggu keberangkatan kereta. Nah, seperti ibu-ibu di sini yang sedang berkumpul untuk menunggu keberangkatan keretanya menuju Kampung Halaman, di sini juga terlihat ada ibu-ibu yang sedang melaksanakan sahur ya, Bu. Ibu, dari mana, Bu, asalnya, Bu? Dari Citadep. Ini mau mudik, Bu, atau mau mudik? Mudiknya ke? Ke Purojo. Nah, di sana rencananya akan berapa lama, Bu? Lumayan lama sih. Lumayan lama. Kembali ke Jakartanya lagi kapan? Sekitar tanggal 4, tanggal 5 lah. Nah, Pemirsa, itu tadi bersama ibu-ibu yang tengah melaksanakan sahur. Jelas, walaupun pemudik kali ini melangsungkan mudik, tetapi tidak menyurutkan mereka untuk melaksanakan ibadah puasa dan menjalankan sahur sebagaimana mestinya. Begitu Fahada dan juga Pemirsa. Baik, Adi. Kalau boleh diinformasikan juga, ini untuk kereta terpagi dari stasiun Pasar Senen, ini pukul berapa? Ya, baik. Fahada dan juga Pemirsa, memang untuk saat ini kami belum menerima informasi untuk kereta terpagi, untuk mudik kali ini di jam berapa, namun akan kami sampaikan di informasi-informasi berikutnya. Adi, untuk saat ini syarat melakukan perjalanan kereta api masih sama atau ada perubahan sih terutama di masa mudik lebaran ini? Ya, Fahada dan juga Pemirsa, kendati PPKM telah dicabut dan resmi dilepas oleh pemerintah. Pemudik memang tetap diharuskan menuruti aturan-aturan yang telah dilakukan pemerintah, diantaranya vaksin booster untuk 18 tahun ke atas. Dan untuk di 18 tahun ke bawah, khususnya untuk anak-anak bisa tidak melampirkan vaksin selama pendampingnya atau orang tuanya memiliki bukti vaksin yang cukup sesuai aturan dan ketentuan dari pemerintah. Begitu, Fahada. Adi Mulyang melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.